Hari ini kita mau bahas apa? Iya Mas Jay, jadi kemarin kan kita udah bahas kemasan yang menjual ya Mas Jay? Iya. Nah, hari ini sih ada pertanyaan baru Mas Jay. Apa itu? Pertanyaannya itu bagaimana sih kita memastikan konsumen itu biar bisa repeat order ke kita gitu. Repeat order itu artinya beli lagi dan beli lagi. Begitu ya kawan-kawan ya? Biar tau nih bahasa UKM-nya nih. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, saya akan selalu nguli dengan formula yang sama atau setidaknya untuk di tahapan starting. Kalau di tahapan profiting, formula yang sama juga di tahapan profiting. Ini karena kita menggunakan framework ya teman-teman. Kenanya kalau kita membahas dengan menggunakan framework itu, kita lebih terarah. Lebih terkonsep. Tidak nanti terombang-ambing oleh teori kanan-kiri. Baik, kalau kita menggunakan framework yang pertama di starting kan, itu kan framework utamanya kan bukan langsung laris tuh. Ada tujuh formula kan. Nah, satu dan dua, ini kan menciptakan produk yang unggulan. Dalam artian, dia diinginkan oleh pasar dan juga dia mengangani. Sebenarnya dua ini, ini sudah cukup. Yang bahasakan angka repeat order. Tapi hanya saja, yang lainnya kan perlu akselerasi. Supaya buka tidak menunggu laris, tapi buka bisa langsung laris. Oke, jadi ingat ya, prasaratnya kalau produk itu terjadi repeat order, itu harus mengangani duluan. Ya teman-teman ya. Nah, ngangani itu sudah diteruji duluan artinya. Ini cek sekali lagi video-video saya tentang bukaan langsung laris, silahkan Anda tonton. Biar saya bisa lanjut ke berikutnya. Prasarat yang kedua, kalau kita berbicara masalah repeat order, seberapa sering orang akan repeat. Ya kan? Nah, ini tergantung dari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Atau produknya itu, apakah dikonsumsi biasanya harian, bulanan, tahunan, atau mungkin sesekali doang. Atau mungkin sekali seumur hidup. Ada loh? Ya, itu ada. Apa itu? Misalnya kayak ini Mas Ji, ini bisa jadi sekali seumur hidup. Jadi produk rumah ini kata untuk kopi gitu. Bisa iya, bisa tidak ya. Oh gitu. Tapi mungkin ini masih, mungkin 5 tahun seumur hidup diperbaruin masih bisa. Ya kan? Paling nggak sudah usang kan, sudah jamuren ya, sudah lapuk, mungkin 5 kali seumur hidup. Tapi ada yang sekali seumur hidup. Apa itu Mas Ji? Peti mati. Nah, itu peti mati itu tidak repeat, tidak refer. Jadi orang tidak akan mereferensikan juga kan gitu loh. Dan tidak ada testimoni. Dan nggak ada niatan buat beli gitu. Nah, gitu kan. Jadi nggak perlu promosi berlebihan sepertinya. Nah, jadi nggak ada namanya, setelah menggunakan peti mati ini, saya terbebas dari siksa kubur. Kan nggak ada begitu. Nah, jadi tadi balik lagi ya, ada namanya repeat, juga ada namanya refer. Ya, referral. Ada namanya post, ada namanya testimoni. Tidak selalu harus repeat. Misalkan contoh pakaian nih, apakah fashion seperti ini, ini dikonsumsi setiap hari, atau setiap minggu, setiap bulan, maksudnya orangnya repeat begitu. Kan tidak kan? Justru malah kalau si penjual ngomporin orang untuk mengkonsumsi fashion berlebih, malah nggak go green malahan. Iya, betul. Nah, ini pun juga tadi kan, ini kita bicara masalah, oke ini 3-5 tahun sekali, kita remajakan, kita remajakan. Selalu ada cost depreciasi lah gitu ya. Nah, artinya dia mungkin sudah, lapo, usang, atau mungkin mau ganti yang baru, wajar lah. 5 tahun sekali sudah wajar. Baik ya. Nah, yang seperti ginian kan tidak highly consumable. Nah, tapi ada tuh yang highly consumable. Contoh nih ya, ini nih, ini sabun nih. Oh, ini batu tawas. Batu tawas, consumable juga. Sabun juga consumable kan? Nah, ini artinya, ini akan dikonsumsi, habis repeat. Nah, makanya ini kan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, atau PKRT ini, ini dibutuhkan repeat order nih, bulanan. Nah, bagusnya, nanti, how to-nya kan, bagaimana cara membuat mereka repeat, ingat ya, kita baiknya juga mengingatkan mereka. Ya, jadi kembali lagi, kalau sudah ketemu produknya, yang akan repeat seperti apa, itu juga kita, baiknya kita mengingatkan mereka. Nah, mengingatkannya bagaimana, Masih? Ngingatannya itu, macam-macam ya, mengingatkan itu ada bentuknya branding nih. Dalam artinya apa? Kita tetap ngiklan, misalkan. Ngiklan, cuman untuk apa? Eh, kita masih hidup loh. Kita ada loh. Ya, atau mungkin adain event-event, bisa juga. Atau mungkin, memberikan artikel-artikel yang bermanfaat, yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan, ya target market ini butuhnya apa? Terutama, yang agak sedikit ke dalam industri-nya, yang dijual. Misalkan, tentang perawatan wajah, perawatan kulit, dan yang lain-lain. Ya, itu cara mengingatkannya seperti itu, tidak harus selalu jualan. Nah, tapi sebulan kemudian, kira-kira kalau ini konsumsinya bulanan, atau habis dua mingguan, ya, baiknya ada CRM-nya. Ya, jadi misalnya gini, kita kan punya platform topo online tuh, UB Pro kan? Nah, di UB Pro atau di GD Space ini juga, jelas adalah ya, itu disetting, setelah si A, membeli di hari ini, dua minggu kemudian diingatkan. Paham ya? Diingatkan untuk sabunnya sudah habis kakak, jangan sampai kehabisan ya, beli lagi. Paham ya? Nah, itu diingatkan. Nah, itu baik secara manual, ya kan, kalau secara manual gak susah kan? Kita kan baiknya, ini kan kalau pelanggannya satu, kalau pelanggannya ribuan, gimana kita ingatinya kan gitu loh? Ya, apalagi manual pakai kertas. Nah, sekarang sudah modern kan, ada namanya UB Pro kan, atau Yuk Bisnis, yang platform topo online-nya, itu sudah bisa diset tuh. Ya, sudah bisa diset, setelah beli ini, jangka waktu satu bulan, atau dua minggu, misalkan, diingatkan lagi untuk membeli lagi. ada pesan otomatisnya gitu. Betul, dan pesannya bisa di custom. Contohnya seperti itu. Nah, nanti ini harus juga nih, di tempat aplikasi kita, ya, guarded space, sudah ada nih, teman-teman, ya wajib tuh diingatkan lagi. Ya, dan diingatkan juga, cashback-nya masih ada loh. Ya, belum diambil, bisa buat beli ini. Contoh ya, saya taruh belah aja langsung. Nah, contoh yang lain apa? Produk misalkan minuman. Nah, kalau minuman sama ceminan ini, ini sifatnya impulse buying ya, teman-teman, artinya, kalau kita ngomong kebutuhan keseharian pun, juga tidak. Ya, bisa dikatakan semi-sekunder kan, cemilan itu. Ini, baiknya ada di mana-mana. Makanya distribusinya semakin rapat. Ya, karena pembeliannya tidak selalu bisa dikatakan, plan atau terencana. Kalau yang tadi ini, ini terencana. Ya, tunggu habis dulu, baru beli lagi. Betul, ya, kayak ini ya, mensped, mensped ya. Ini kan, sebetulnya untuk mengurangi konsumsi sampah. Ah, sampah. Atau konsumsi sampah, apa namanya itu? Pembalut. Pembalut. Pembalut, ya. Nah, jadi makanya, ini kan pakai yang cucian, tapi ini pun juga ada lifetime-nya. Oh, iya. Ya, pasti dong. Betul, betul. Aku nggak ngerti, aku nggak pakai. Soalnya saya belum pakai yang ini. Iya, belum ya. Nah, ini jadi harusnya go green tuh, ya. Oh, siap. Mungkin kadang-kadang kita juga mikirnya juga, ya, laki-laki mau dicuci gimana nih, tapi ya, nggak tahu. Ada cara nyutinya juga lah ya. Ya, ada. Ada cara nyutinya. Nah, jadi, balik lagi, yang seperti ini kan ada lifetime-nya nih. Misalnya, lifetime-nya saya nggak ngerti. Misalnya, 3 bulan ganti sekali. Saya nggak ngerti kan, mungkin sudah tidak layak, ya nanti harus didawar ulang atau dibuang, atau digantikan sama yang baru. Ya, nah, itu contohnya. Kalau produknya impulse buying, nah ini, ini beli ini, ini termasuk fast-mooding, consumer good. Tapi, dia harus diratakan distribusinya, dan juga keteliatannya harus sering. Jadi, kayak harus di banyak tempat gitu. Ya, makanya, yang terbaik, tetap distribusi konvensional, dan diratain. Diratain di tempat-tempat yang orang-orang kira-kira mengkonsumsi ini pada saat kapan. Misalkan pas mau nonton, ya, atau pulang sekolah, ya, atau mau berangkat sekolah bahkan, ya, saya nggak ngerti, atau mungkin pulang kerja, mau nanti nyambil di rumah, silahkan. Nah, kayak minuman, minuman bagaimana? Ya, di tempat-tempat yang kira-kira orang itu membutuhkan minuman. Ya, itu diingatkan. Supaya terjadi yang ke repeat order. Ingat ya, kita ini dalam kondisi, bisa dikatakan bahkan hyper competitive. Ya, kan? Hyper competitive gimana? Orang sekarang itu membangun usaha itu gampang. Saking gampangnya, ngomong ajalah, sekarang banyak promosi-promosi, orang buat sabun, sampul, skincare, dengan modal murah, kan? Ya, bahkan cuma 20 juta, bisa punya paket skincare dengan merek Anda sendiri. Ya kan? Nah, ini jadi karena hyper competitive itu, diingetin di sana-sini. Kita nggak mengingatkan, kita dicuri sama orang lain. Paham nggak? Paham. Itu gimana mengatasinya, Mbak Zihal? Nah, ya sama, sebenarnya kayak gini sih. Kayak, perlu namanya maintenance. Ya, cinta pun perlu di maintenance. Ngerti ya? Kalau kamu, nanti nikah lah ya, ini kalau, jangan ngomong pacaran lah ya, pacaran haram. Ya, dan nikah. Nikah juga perlu maintenance juga, maksudnya apa? Ya, perlu diperhatikan sama laki-lakinya, kan? Dan sebaliknya, kamu juga perlu perhatikan pasanganmu juga, kan? Nah, kalau nggak diperhatikan, nanti diperhatikan sama orang lain. Ya, betul. Nah, jadi perlu maintenance. Makanya, kita perlu, yang namanya, promosi itu, tidak selalu, dalam bentuk kita harus selalu jualan. Cuma, sebenarnya mengingatkan. Makanya, membangun brand itu, itu tidak harus, bahkan kalau brand, tidak dalam bentuk selling, itu berbeda. Promotion untuk selling, berbeda sama promotion untuk branding. Jadi, promosi itu terbagi dua ya, yang kita? Ya, sebenarnya, ya, kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi, paling kasarannya itu dua. Mungkin, yang bisa dibagi tiga, gitu ya. Ya, jadi ada yang namanya sellingnya, ya, ada namanya marketingnya, ada namanya brandingnya. Gitu. Nah, jadi yang ini, yang marketing nanti ini, untuk menarik orang, mencari produk kita. kalau ini, ini lebih ke arah branding itu, lebih ke arah menaikkan image-nya. Membangun awareness orang-orang gitu, biar lebih kenal. Awareness bisa, ya, image bisa, loyalty bisa, intinya ini tidak berbicara banyak tentang masalah produknya. Jadi, tidak apa-apa, tidak terjual, yang penting brandingnya. Tidak, ini value dari suatu produk, meningkatkan, menaikkan value-nya, supaya orang itu, lebih loyal, atau mau membayar, tidak berbanding-bandingkan harga. Jadi, oh, saya mau yang ini. Paham ya? Oke, paham. Jadi, value produk. Itu branding itu, ya. Kalau marketing itu, tentang sedikit bicara masalah produk, tapi tidak, tidak berbicara masalah harga. Gak banyak gitu loh. Nah, kalau selling ini, biasanya ngomong harga, ngomong promotion, nah, itu biasanya seperti itu. Makanya, kalau, kalau, yang marketing ini, itu pull. Kalau selling, itu push. Oh, oke, ya. Paham ya? Makanya, selling itu, biasanya, nanti tentang penawaran-penawaran nih, diskon up to 70%, kalau enggak, di sini dipasangin SPG, yang mempromosikan, untuk nge-push. Ya kan? Dengan adanya penawaran-penawaran, ya, yang saat itu, dipromosikan bagaimana, atau mungkin, cashback, dan yang lain-lain. Itu untuk nge-push. Ya, paham ya? Nah, jadi, kayak tadi kita, fitur CRM, itu sifatnya nge-push, Ya kan? Nah, kakak, masih ada cashback-nya loh, belum digunakan. Nah, ini produk Anda, kami, misalkan, tandain sudah hampir-habis nih. Kan gitu ya. Nah, kan sudah dua minggu yang lalu nih, Sampai-sampai kehabisan ya. Nah, gitu kan, diingetin. Tadinya, dia mau beli. Sudah jatuh hati sama orang lain, karena orang lain promosi terus. Mau beli, ya, enggak jadi. Ketempat kita lagi. Jadi, tetap baru diingetin. Paham ya? Ya, gitu loh. Ayo, kita bedah yang mana lagi nih? Ini mungkin, Mas Jay, sebenarnya saya penasaran sama ini sih, Fox & Bunny. Nah, Fox & Bunny ini kan dikhususkan, gitu, Mas Jay, umurnya. Untuk umur satu tahun. Seandainya, sebagai orang tua, gitu, Mas Jay, membeli buat anaknya yang masih umur satu tahun. Ketika anaknya sudah bertumbuh dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, maka tidak ada repeat, gitu, Mas Jay. Iya. Segini, untuk produk-produk seperti ini, makanya gini ya, untuk membuat repeat itu, salah satunya juga ada jenis-jenisnya varian. Oh, oke. Kan? Ya, enggak usah ngomong, enggak usah ngomong, bisibuk lah, seperti ini ya. Kita berbicara gini aja deh. Kita suka makan, di suatu tempat, warung makan, ayam goreng, anu. Ayam goreng anu, misalkan. Suka kita, sambalnya enak, pelayanannya ramah, tempatnya nyaman, oke, pokoknya kita serak deh. Nah, tapi kan enggak mungkin, kita setiap minggu sekali datang ke sana, cuma mau makan ayam goreng kan. Kita senang, coba ditambahin varian, selain ayam goreng, mungkin ada ikan, boleh, lele, boleh, atau mungkin, rawon mungkin, ya pecelnya mungkin. Saya enggak ngerti, pasangan-pasangannya yang kira-kira cocok apa. Lodehnya juga iya. Nah, supaya pas mereka sudah suka dengan pelayanannya, suasananya, harganya masuk akal, rasanya juga iya, biasanya dia, aku percaya sama rasanya, masakannya dia, aku mau nyoba yang lain, ah. Paham ya? Nah, jadi nanti mungkin, minggu depannya dia ke situ lagi, tapi makannya yang lain. Minggu depan lagi, ke situ lagi, makannya yang lain. Itu berlaku buat, tidak hanya makanan yang lagi buat. Nah, Nah, kayak gini, artinya apa? Dia sudah suka nih, dia trust dengan, trust dengan brand-nya Fox & Bunny. Kayak tadi dengan si ayam anunya, sudah trust. Nah, dia bisa beli yang lain-lain. Tapi masih, itu nanti nggak, nggak merusak brand-nya. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Kayaknya ayam, gitu. Sebenarnya, nggak juga sih. Tetap dia, betul-betulnya tetap ayam, karena produk unggulannya ayam. Tapi ada varian-varian produk yang lainnya. Paham ya? Bisa kayak migacuan nggak sih? Aku belum langsung ke sana. Oh, iya. Tapi, apa, di, 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 kalau makan ke sana-nya langsung, tidak sih. Contohnya, yang sederhana gini, Sate Kasenayan. Sebelum pernah, Oh, belum pernah. Tapi, kalau pernah dengar kan, Sate Kasenayan itu, tidak hanya jual sate aja. Tapi, dia jual juga, nasi langgi, pecel juga jual. Gadu-gadu poplo. Kan, enggak cuma jual gadu-gadu duang. Kalau di Bandung, gadu-gadu teungku angkasa. Itu saya malah di sana, jarang makan gadu-gadunya. Istri saya makan gadu-gadu. Saya makannya biasanya malah lodeh sama ikan nila. Paham ya? Nah, kalau ini, repeat-nya bagaimana? Nah, ini kan, umur satu nih. Nanti dia akan naik satu setengah nih. Akan naik dua nih. Naik tiga nih. Nah, produknya, varian produknya berdasarkan usia. Paham ya? Ketika nanti anaknya bertumbuh, ada produk-an yang bisa ditawarkan. Betul. Setidaknya gini. Tapi ini masih bisa divariasi untuk usia satu tahun, kan tidak cuma beli satu doang nih. Nah, mungkin di, oke, bisibuknya mungkin tiga. Mungkin, ini dicek nanti. Jadi, di reprofile nih. Biasanya orang itu, kebutuhannya, anak usia satu tahun ini, tingkat kebosanannya ya. Dia variannya perlu berapa. Nah, nanti dia bertumbuh. Ditambahin, apa, produk yang lain. Kan selain bisibuk, dia ada tuular tangganya. Ada mainan-mainan yang lain kan. Nah, itu varian. Jadi, kalau satu tahun, usianya, mungkin dikasih varian, katakanlah lima. Ya, misalkan. Nanti rentang usia naik lagi dua tahun, kasih lima. Ya, rentang tiga tahun, kasih lima. Jadi, nanti dia bertumbuh bersama, si bisibuk ini. Si, Fox and Bunny. Paham ya? Nah, bahkan nanti Fox and Bunny bisa dikembangkan, nanti bisa jadi. Mungkin Fox and Bunny membuat, namanya playgroup. Oh, oke. Jadi, malah bikin, ini, bisnis lain gitu ya? Ya, tapi masih nyambung. Relate masih ya. Yang ngembangin usahanya ke sana. Ya kan, dicegat. Atau, kalau tidak playgroupnya pun juga, dibuat playgroup, tapi di rumah. Jadi, alat mainan gitu. jadi, menciptakan playgroup di rumah kan? Karena, kan gini ya, sekarang itu, bisa dikatakan, kayak, sekolah itu mengerikan juga loh. paham-paham materialisme, paham-paham yang tidak benar, itu kan masuk ke sana kan? Nah, mungkin kan kita punya kelompok belajar, yang, apa, tetangga-tetangga gitu. Nah, nanti ini, dibuatin playgroup bersama. Bisa juga kan? Nah, jadi bisnis model baru. Jadi, sekolah buat anaknya di rumah. Iya, tapi satu lingkungan, cuman, ya, lima orang belajar bersama-sama, sampai sepuluh orang, bisa juga, dikembangkan ke sana. Ya, dibuatin sistemnya, diajarin, apa namanya, cara mengajarnya bagaimana. Nah, bisa ngembangin ke sana bahkan. Itu nanti ya, jangka panjangnya ke sana. Sampo jelas ya? Sampo jelas. Misalnya, satu bulan sekali habis, jadi kita CRM. Vitamin ya, jelas nih. Ini kan kita bisa menghitungkan, konsumsi satu hari, dua kapsul, kali dua, paling minimum. Ya kan? Kalau saya itu, ya sekitar dua sampai tiga, dikarikan dua. Dua kali, satu hari. Satu botol berapa kapsul? Nah, ini ada seratus kapsul. Oh, oke. Artinya, kalau dibagi empat, berarti kan 25 hari habis. Nah, 25 hari habis, makanya, pas hari, mungkin ke-20, sudah harus diingetin. Sudah diingetin, jangan sampai kehabisan, tetap jaga kesehatan Anda, dan vitalitas Anda, dengan khasani, misalnya. Nah, itu sudah diingetin, pakai CRM. Oke, nah, apalagi itu. Ini, ini ada perhiasan. Nah, kalau perhiasan, tidak seperti itu. Nanti metode lucinya berbeda. Nah, bisa jadi, mungkin setelah dia beli, mungkin, dikasih fitur affiliate. Oh, jadi dibeliin teman-temannya. Mereferensikan lah. Artinya, apa, suka produknya, kalau Anda suka, kenapa tidak di, apa, direferensikan ke kawan-kawan Anda. Pakaian, bisa gitu juga kan. Oh, iya. Nah, bisa refer. Ini tidak, tidak konsumsi, terus-menerus kan. Nah, ini ada koleksi terbaru, jangan sampai ketinggalan. Saya kurang suka seperti itu sih. Karena kan, itu kan konsumsi berlebih nanti. Nah, tapi kan kita bisa, dia sudah beli, temannya, atau direferensikan. Kan bisa. ibu Arisan tuh, kayak gitu. begitu kan. Kayak parfum gitu juga nih. Ini kan bisa juga, ya, saya tidak mengerti sih, parfum kalau, belum pernah ukur ya. Tapi, kalau saya, yang pakai 100 mili, 100 milian ya, itu juga, bisa jadi mungkin setengah tahun baru habis. Ya kan? Apalagi kok jarang pergi kan? ini kan, nah ini parfum juga gitu juga. Nanti, kalau, kalau yang jarang konsumsinya, bisa refer. Ya. Jadi ditawarkan ke orang lain. Nah, tawarkan program affiliate-nya. Ya kan? Tawarkan program referensinya. Bisa seperti itu. Atau mungkin buat hadiah. Bisa. Iya. Kalau ini obat. Itu obat, kayak panu, kurap, itu sebenarnya, saya pengen tanyain itu juga, Pak Sik. Iya. Ini, gimana untuk kripit order produk seperti ini? Saya nggak ngerti ya, karena saya nggak penakut rapannya, atau panuan. Jadi, mungkin rutin atau sekali-sekali ya. Mungkin kayak gatel-gatel. Biasanya itu, ada yang kayak alergi, kayak gitu-gitu sih, Mbak Sik. Paling nggak, ini kan sesuatu yang harus sedia di rumah. Oh, iya, betul. Jadi kayak obat gitu. Nah, dan expired-nya berapa lama? Expired-nya di sini ada ditulis. 2025, masih jadi sekitar tahun depan. Setahun kan? Nah, kalau setahun berarti kan diingetin setahun sekali. Ya. Nah, mungkin diingetin, bagusnya kan expired-nya kapan diingetin. Ya, jangan gunakan produk expired, atau produk Anda tertandai expired tanggal sekian. Ya kan? Nah, jangan gunakan produk expired, tapi nanti kan dia, dengan itu kan kita ingetin. Beli yang baru, kan gitu kan, dengan harga lebih murah, misalnya begitu. Ada pertanyaan lagi, Mas, apa itu? Yang menyangkut tadi sih, misalnya expired-nya satu tahun gitu, Mas, apakah untuk satu konsumen itu akan repeat dalam satu tahun aja, dan itu dari sisi pebisnisnya, atau orangnya itu akan merasa kayak, wah, satu tahun sekali repeat-nya, jadi rugi gitu. Gimana caranya biar dia bisa repeat lagi gitu, sebelum masa expired-nya? Iya. Jadi begini ya, tadi seperti saya ngomongin kan, bisa varian. Oh, oke. Ya. Cuman kalau memang dia cuman produksinya cuman ini doang, nah, kalau misalkan dia ini doang, ya nanti yang mengingatkan kita, tapi tidak harus membeli ini. Jadi kan ada yang sebut namanya produk pasangan. misalkan contoh gini ya, produk pasangan yang misalkan gini, orang yang beli ini, ini kan pecinta lingkungan nih, misalnya ini, juga biasanya beli ini. Juga biasanya beli ini. Ya. Misalkan begitu kan. Nah, mungkin kalau ada tumbler lagi, juga biasanya beli tumbler. Katakanlah, ini tidak satu produsen. Ya. Nah, kita sebagai pemilik toko gade space ini, bisa mengingatkan, habis beli ini, beli ini atau dibandelin. Nah, ini dibandelin beli sekalian berapa? Paham ya? Nah, bisa seperti itu. Bisa dibandelin. Nah, cuman kalau dia, kalau si produsen ini, ini larinya nanti ke distribusi. Dimeratakan distribusinya, ya, jadi nanti dia tidak repeatnya ke tempat simatusnya ini. Tapi mungkin repeatnya ke tempatnya gade space-nya. Paham ya? Dengan atau datang ke gade space-nya, oh, karena lengkap nih. Udah ada kebutuhan itu seharian. Aku beli yang ini ya. Beli itulah. Dan lagian gade space, meskipun produknya tidak semua brand dia punya, ya, mungkin, seperti ini cuma satu brand, satu merek doang. Kalau sabun, ada beberapa nih. Sabun ada pilihan ya. Ada mungkin tiga ya. Tiga atau dua pilihan. Ini ada ya? Ada ya? Atsiri juga? Ya, Atsiri ini lebih ke diffuser masih. Kalau sabun belum. Oke, sabun belum ya. Berarti ada dua pilihan, setiapnya sabun. Oh, ada organik juga ada. Oh, ya, organik punya sabun juga. Ada tiga brand kan? Nah, tidak banyak pilihan, tapi unggulan. Ya kan? Kadang-kadang orang ada pilihan, tapi tidak unggulan. Jadi, akarnya nyoba ini. Kemasannya mungkin bagus, diambil, tapi gak unggulan. Ya, kecewa. Ah, jangan beli sana lah. Pilihannya banyak, tapi pusing. Ya, gak unggulan. Mendingan di gade space saja nih. Nah, ini kita kurasi semuanya kan? Dan ini kebutuhan rumah tangga sudah bisa dipenuhi dari sini. Satu persatu ya, ini masih masuk 60an persen aja sih teman-teman. Nanti kalau sudah masuk 100 persen, kita masih nunggu pengiriman-pengiriman dari teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau masuk ke sini bisa juga kan? Bisa, bisa, Mas J. Nah, tapi kan tetap dikurasi dong? Betul. Kontak kemana? Nanti bisa hubungi langsung lewat Instagram kita, gade space.id. Di sana ada UBI ID-nya, nanti hubungi kontak di sana, nanti infokan produknya, Instagram-nya, nanti kita kurasi terlebih-lebih. Oke, ada nomor WA-nya nih ya? Ya, di bawah ini. Tadi, kita ada yang kelewat sebetulnya. Bisi buku tadi ini, juga ada produk pasangan nih. Ini meskipun tidak satu produsen ya. Ya, nggak satu produsen, tapi ini kan, ini bisa melengkapi. Karena masih sama-sama punya ini ya, buat anak-anak. Targetnya sama, targetnya sama. Ini kan untuk apa, buku cerita buat anak di bawah balita kan? Ya kan? Nah, ini bisa nih, masih bisa. Jadi produk pasangan gitu. Bisa produk pasangannya. Ya, gitu. Apa lagi, Astrid? Apa ya? Sudah semuanya. Ini sih, masih udah banyak insight baru, kayak ternyata promosi itu, nggak cuma CRM aja gitu. Terus, kalau ini bisa diakalin kayak Matus, kemarin sepusing, Matusnya gimana nih cara masarinnya? Ternyata bisa pakai produk pasangan. Ya, jadi kan kita bisa cek duluan, target marketnya dia siapa. Ya kan? Kalau emang ini kebutuhan untuk umum, rumah tangga, ya harus disediakan, harus ada, kayak, sorry ya ini ya, namanya obat mencret. Itu bagaimanapun tetap harus disediakan. Saya itu kalau keluar kota, mau dalam kondisi mencret, tidak mencret, ya itu tetap harus sedia obat itu. Ya, ada obat Cina namanya, pok caipil itu ya, Pak Tua. Itu selalu dibawain sama istri saya. Ya buat cadangan aja. Jadi, perlu nggak perlu, tetap harus sedia. Paham ya? Jadi seperti Matus ini, ini perlu nggak perlu. Ya, pas nanti kadang-kadang kita digigit serangga, atau apa, ya kita perlu nggak perlu. Iya kan? Nah, pas lagi perlu, nggak ada. Kemudian sediain aja, atau cuma setahun sekali, ya diperbaruin lagi. Kan begitu ya? Iya kan? Oke. Cukup? Cukup, Pak. Ada lagi? Nah, gimana jadi kesimpulannya? Aku bernyata. Disimpulkan dong. Iya, Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap itu, ternyata, tergantung dari kategori produknya juga. Fashion, beda sendiri nih, cara pasarinnya. Terus kalau food F&B, lebih gampang untuk repeat ordernya. Untuk Matus ini, kalau misalnya susah repeat order, kita pakai pasangan gitu loh. Terus kalau misalnya produk yang seperti ini, Hasani, habis dalam 25 hari, kita pakai CRM. Kita CRM ini gitu. Iya. Jadi banyak insight baru. Iya. Yang tadi juga pakai CRM loh ya, bisa. Iya betul. Jadi dari sini, ke sini kan CRM juga. Oh, oke. Jadi memperkenalkan produk lain yang masih serupa gitu. Iya, bisa. Kan gitu loh. Makanya sebetulnya teman-teman bersinergi dalam menjualkan produknya pasangan-pasangan kita, bukan berarti menceritakan kompetitor kita. Tidak gitu loh. Makanya harusnya dengan kita bersinergi, ya seperti ini kan sinergi toko. Ini kan sinergi toko sinergi kan. Bersinergi itu barengan, nah itu bisa menimbulkan efek yang lebih besar. Jadi, kalau pas teman-teman nanti mindsetnya mau masukin ke tempat gadget space, jangan ngomongin ini nih, oh produknya dipromosikan sama gadget space. Jangan gitu mindsetnya. Teman-teman jadikan gadget space ini sebagai tempat distribusinya teman-teman. Misalnya teman-teman UKM nih ya, Anda berada di daerah Jawa Timur. Anda kan perlu distribusi yang mendekatkan ke tempatnya Jawa Barat kan. Nah, Anda bisa distribusikan ke sini nih. Karena ini kan dijualnya tidak hanya offline loh. Online juga loh teman-teman. Ada aplikasinya loh, di Android sama iOS. Gadis space. Nah, langsung tuh, ambil di situ. Aplikasi gadget space. Gadis space belum kasih ini ya, bonus voucher gitu ya, atau apa gitu ya. Boleh mas Jai. Bisa-bisa ya kita. Boleh. Ya, paling nggak nanti untuk 100 orang ya, di bulan ini, atau mungkin di bulan depan, 100 lagi gitu ya, kita kasih voucher lah ya. Boleh. Paling nggak untuk belanja 20 ribu lah gitu ya. Supaya nyoba di Gadis space. Biar tahu experience belanja di Gadis space, produk UKM-UKM unggelannya. Tapi ada syaratnya tuh. Syaratnya harus, satu download duluan aplikasinya, terus habis itu nge-posting lima produk yang dia ingin beli. Nah, lima produk yang dia ingin beli, yang mana di screenshootin dari Gadis space kan, terus nanti kasih vouchernya. Kalau dipromosikan, misalnya mengupload ke Instagram, itu perlu nggak mas Jai? Itu kan di Instagram. Oh, di Instagram. Di Instagram, jadi di uploadnya. Nah, uploadnya di Instagram. Oke. Ya, uploadin di Instagram. Di tag Instagram, Gadis space.id itu, biar kita tahu. Boleh dalam bentuk video, atau belum dalam bentuk slider, pokoknya yang cakep yang mana, kita kasihkan berkala ya. Poster 20 ribu, 20 ribu. Lumayan lah, 20 ribu buat potongan-potongan. Plus itu tidak termasuk cashback loh. Nanti masih ada cashbacknya juga. Apalagi kalau daftar afiliate masih. Daftar afiliate tapi ada syaratnya juga. Iya, betul. Nanti kalau daftar afiliate. Nanti yang jago membuat video, postingannya bagus-bagus, bisa jadi afiliate-nya. Oke. Liatnya udah cukup banyak ya, informasinya teman-teman ya. Dan Astrid juga sudah merangkum dengan Jitu. biar kita tetap menjadi produk yang nganin. Jangan sampai enak. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Mas Jig. Sama-sama. Sama-sama.